Seorang kakek terluka parah dianiaya oleh tetangganya sendiri. Penganiayaan dipicu masalah tanah yang diakui korban telah dibeli dari istri pelaku. Takut diamuk masa pelaku menyerahkan diri ke polisi. Warga desa Majatengah Purbalingga digegerkan dengan penganiayaan yang dilakukan seorang kakek terhadap tetangganya sendiri. Korban Nasruddin berusia 71 tahun terluka parah di bagian daher. Penganiayaan berawal saat pelaku Badrodin mendapati korban menggali pipit pohon pisang di kebun yang diakui milik pelaku. Saat ditanyakan korban mengaku telah membeli tanah tersebut melalui istri pelaku. Penganiayaan diduga dipicu salah paham soal tanah. Masalahnya adalah urusan tanah yang merasa bahwa korban membeli lokasi tanah tersebut. Dan pelaku menyampaikan bahwa itu masih juga miliknya. Korban masih dirawat intensif di rumah sakit Menuel. Sementara pelaku ditahan di Mapolres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur, Edi Purwanto, Ainyus, melaporkan.